Intro Salah satu doa yang selalu kita idam-idamkan Bahkan kita hafal sejak kita kecil Doa safu jagat Rabbana atina pid dunia hasanah Kami minta Kita minta kepada Allah Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat Kita ingin di dunia ini bahagia Dan di akhirat pun kita bahagia Sayang seribu sayang Kita kadangkala salah menafsirkan soal bahagia dan selamat Kita keliru menafsirkan dan mengartikan Apa itu bahagia dan apa itu selamat Kita menganggap bahwa bahagia itu banyak duitnya Tapi ternyata berapa banyak orang banyak duitnya Akhirnya berujung dalam penjara Karena dia cari duit salah Ada orang menganggap bahwa Dengan tinggi jabatan Maka kita akan bahagia Kalau hanya dengan jabatan kita bahagia Maka berapa banyak orang Indonesia yang hanya bisa bahagia Karena terbatas pejabat Dan jabatan itu akan hilang seiring dengan perjalanan waktu Ada orang menganggap bahwa bahagia itu populer Terkenal di mana-mana Justru berapa banyak orang tersiksa Karena dia populer Kemana-mana tidak bisa bahagia Karena diikuti orang banyak Nah kalau begitu Sesungguhnya siapa orang bahagia itu Siapa orang selamat Menurut para ulama Ketika menafsirkan di dunia hasanah Keselamatan di dunia itu Minimal ada empat kriteria yang harus kita miliki Agar kita bisa selamat dan bahagia di dunia Yang pertama orang bahagia dan selamat di dunia itu Memiliki istri atau suami Atau pasangan yang beragama dengan baik Meskipun duit banyak Meskipun pangkat tinggi Meskipun populer Tapi kita dibawa kendali istri Dan istri kita itu tidak bagus agamanya Menderita kita pak Berapa banyak orang tinggi pangkatnya Banyak duitnya Tapi istrinya Dan bila orang dibegaskasar sakang Baru lima menit keluar menelpon Di mana kau Lagi enak kita ngopi Kau pulang kau cepat sekarang ini Banyak duitnya Tapi kalau punya pasangan yang tidak bagus agamanya Tidak takut kepada Allah istrinya Maka tidak akan mendapat kebahagiaan Maka ada di sekalian yang belum punya pasangan Silahkan cari wanita yang cantik Tapi jangan kau jadikan patokan Kenapa cantik itu hayali Apalagi zaman sekarang Ada kamera 360 yang bisa menipu kalian Silahkan cari perempuan calon istri yang kaya Tapi jangan kau jadikan sandaran utama Karena kekayaan itu ada batasnya Dia kaya tapi sembilan bersaudara Habis dibagi rata itu warisannya Silahkan kau cari istri Dengan keturunan yang baik-baik Tapi jangan jadikan patokan utama Karena ada orang bapaknya nabi justru anaknya jadi pengkhianat Ada orang bapaknya pengkhianat justru anaknya menjadi nabi Ibrahim AS Kalau begitu Agar kalian bahagia dengan pasanganmu Maka pilih perempuan yang bagus agamanya Lalu orang bertanya Ustaz Kriteria empat itu kan Kenapa agama di belakang Kenapa bukan agama nomor satu Ingat Agama betul nomor empat Tapi ada stressingnya di belakang Kata nabi Utamakan agamanya Karena dengan agama kau akan mendapat semuanya Mungkin ada orang cantik wajahnya Tapi kesurupan akhlaknya Mungkin ada keturunan baik-baik Tapi dia miskin Tapi mungkin juga ada orang Bangsawan Tapi mukanya lagi yang jelek Maka Untuk memperoleh empat-empatnya Seribu perempuan Belum tentu ada yang sempurna Karenanya agama menjelaskan kepada kita Utamakan agamanya Mukanya jelek Tapi dengan akhlak yang baik Memperbaharui kejelekannya Dia miskin Tapi akhlaknya Akhirnya memperkaya pribadinya Maka agar mendapatkah bagian pertama Adalah pasangan yang baik Bapak tentu berpikir Bagaimana kita yang sudah terlanjur Masih ada jalan keluar bagi Islam Bapak punya kuota 4 giga Ada peluang Tapi itu darurat Poligami ini adalah pilihan darurat Darurat ini diilustrasikan Diibaratkan Dia adalah pintu darurat dalam pesawat Itu pintu darurat tidak setiap saat boleh dibuka Nanti betul-betul darurat Kalau Bapak buka tidak pada saat darurat Maka Bapak dapat tangkap polisi Yang kedua Bahagian menurut para ulama Setelah punya pasangan yang baik Punya anak yang taat beribadah Bukan anak yang tinggi pangkatnya Bukan anak yang populer Bukan anak yang cakep Bukan anak yang pejabat Tapi yang membahagiakan adalah Anak yang taat dalam beragama Berapa banyak saya melihat Anaknya kaya Tapi orang tuanya ditelantarkan Bahkan sering kita melihat di medsos Dia tidak akui orang tuanya Maka pilihannya adalah Anak yang baik Dan anak yang soleh dan soleha Bukan cuma Bapak nikmati di dunia Tapi insya Allah akan membahagiakan Bapak Ketika masuk di alam kubur Suatu kali Nabi bercerita Melakukan perjalanan Dalam perjalanan ke suatu tempat Nabi melewati pemakaman Ketika tiba di pemakaman Area pemakaman itu Nabi bersabda Langkahkan kakimu dengan cepat Maperi-peri kok Cepat-cepatkan ke langkahmu Sampailah Nabi di tempat tujuan Setelah selesai urusan Nabi Balik lagi dengan rute yang sama Melewati pemakaman Ketika lewat pemakaman Para sahabat mempercepat langkahnya Seperti perintah Nabi di awal tadi Cepatkan langkah Sahabat mempercepat langkahnya Lalu Nabi bersabda Tidak usah Santai saja Tidak usah kubur-buru Bertanya sahabat Ya Rasulullah Waktu pergi kami disuruh muru-buru Sekarang tidak Ada apa ya Rasul Perginya kami di perintah muru-buru Pulang santai saja Ada apa Kata Nabi Andai kau diberi pendengaran Seperti telingaku Maka kau akan dekar Betapa ini orang dalam kubur Disiksa Dia disiksa Saya tidak betah lama-lama Kasian saya mendengarnya Dia lama-lama disiksa Tidak betah saya Maka saya mau bau jauh-jauh Supaya saya tidak dengar lagi Terpulang Tidak lagi Kenapa Saya dapat berita dari Jibril Allah perintahkan Penyiksa kubur Wahai malaikatku Hentikan siksaanmu di kubur Tidak mungkin orang tua ini Kusiksa Sementara anaknya Di dunia lagi belajar mengaji Lagi belajar mengaji Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Maha pengasih Maha penyayang Masa bapaknya Siksa di kubur Sementara anaknya Menyebut saya Allah pengasih dan penyayang Berarti yang bisa Menyelamatkan Bapak Di dalam kubur Bukan harta yang banyak Bukan jabatan yang tinggi Bukan populeritas mata Tapi yang bisa Menyelamatkan Bapak Ketika dalam kubur Adalah doa Anak yang soleh dan soleha Saudara ke orang Medan Pergi melautau Ke Sulawesi Selatan Menjual martabak Medan Sampai disana Tidak bahagia Boleh kembali ke sini Saudara ke orang Betawi Datang ke sini Menjual soto Betawi Tidak bahagia Boleh kembali lagi ke Betawi Saudara-saudara sayang Dari Makassar Datang ke sini Jual contoh Makassar Ternyata tidak bisa Bahagia Kembalik lagi Ke kampung kerjasawa Masih ada pilihan Ketika merantau Tidak bahagia Pulang kampung Tapi ketika Bapak Masuk ke dalam kubur Senang tidak senang Kau tinggal disitu Tidak boleh kau balik lagi ke Medan Apa yang bisa menolong kita Hanya tiga Kata Nabi Ketika kau di dalam kubur Hanya tiba-tiba Yang tiga yang bisa menolongmu Satu di antaranya Anak yang soleh dan soleha Alamkah bahagianya Ketika pensiun Anaknya empat Lalu bermusawara anaknya Saudara-saudara sekalian Bapak sudah berpuluh-puluh tahun Mengabdi sebagai tentara Mengabdi sebagai ASN Bekerja sebagai polisi Saatnya kita membahagiakan Sebab waktu beliau bekerja Kitalah ini yang dipikirkan Sekarang saatnya kita pikirkan Orang tua kita Satu bulan Satu anak Dua juta Bapak dapat gaji pensiun 8 juta per bulan Ada kira-kira begitu Dalam sini Oh yang banyak pak Kita sudah pensiun Anak sudah Sudah punya anak Sudah cucu Masih minta duit sama kita Maka kalau mau bahagia Didi anak yang soleh dan soleha Yang ketiga Kata Nabi Kata para ulama Kalau kalian mau bahagia Setelah punya pasangan yang baik Anak yang soleh dan soleha Yang ketiga punya harta yang berkah Bukan harta yang banyak Yang berkah Mana yang berkah Prateknya Dalam kehidupan sehari-hari Gajinya tidak seberapa Tapi setiap ada pembangunan masjid Ada namanya Nyumbang semen disitu Meskipun satu sah Setiap ada pembangunan rumah-rumah ibadah Ada disitu berpartisipasi Meskipun Cuman Merangkali 200 ribu Itu yang disebut hartanya berkah Ada orang duitnya puluhan juta Bahkan sampai ratusan juta Bahkan miliaran Tapi sampai detik ini Tidak pernah ke Tanah Suci Bertemu dengan Allah di Baitullah Dan mensiarai makam Rasulullah Muhammad S.A.W Kalian merugi cari duit Ada orang cari harta dari pagi sampai malam Menghalalkan segala cara Dia tinggalkan sholat subuh Lepas sholat duhurnya Hilang sholat asarnya Pergi sholat isanya Tidur pun tidak sempat menunaikan ibadah semata mat Kepada Allah Dalam sehari Setengah mati cari duit Begitu dia lapar Dia beli nasi Sayangnya setelah ada nasinya Nasinya dia buang Bungkusnya dia makan Itulah orang yang setengah mati cari nafkah Tapi dia melupakan kewajibannya Kepada Allah S.W.T Apa bukan orang beleng-beleng itu Pak? Dia cari makan Begitu dia lapar Dia pergi beli Pak Pergi beli nasi Sayangnya setelah ada nasinya Nasinya dia buang Bungkusnya dia makan Inilah orang yang setengah mati cari nafkah Setengah mati cari uang Dia tinggalkan ibadah Termasuk mereka yang selalu sholat jumatnya terlambat Coba hafal itu mukanya yang selalu terlambat sholat jumat Itu juga itu minggu lalu Itu juga pekan depan Dan tandai muka mereka Dia paling terlambat datang Paling cepat pulang Coba lihat nanti itu Paling terlambat datang Paling cepat pulang Begitu orang khutbah dia tidur Mau masuk sorga Nenekmu punya sorga Yang keempat Jika ingin bahagia Kata arah ulama Adalah punya sahabat yang baik Sahabat ini sangat menentukan keimanan kita Kalian kalau mau bahagia Bersahabat dengan orang-orang soleh Siapa orang-orang soleh itu Yang dekat dengan masjid Siapa orang-orang soleh itu Ya ulama Mau bahagia dekat dengan ulama Dekat ahli agama Dan orang yang dekat dengan agama Bersahabatnya Bukan karena kepentingan politik Bukan karena kepentingan semata dunia Tapi bersahabatnya Bertemu dan berpisah karena Allah Tapi sayang Kita lebih cium tangan sama bupati Yang baru saja tanda tangan korupsi Daripada sama ulama Kita lebih senang sama ketua DPR Yang banyak bohongnya Daripada ulama Ulama kita bully Hanya karena tidak setuju dengan pendapat kita Ketika dakwah Menyakiti kita Ulama berpidato Amar ma'ruf nahi mungkar Malah kita musuhi Maka jangan heran Duit banyak Istri cantik Jabatan tinggi Anak sembilan Tapi kok tidak bisa bahagia Nanti dia bisa tidur Kalau minum Obat tidur Di dalam mobilnya yang harga miliaran Baru dua menit sudah sengsara Hati-hati Kiri-kiri Mati kita Tidak akan kau temukan kebahagiaan Apalagi bahagia itu Tidak kau dasari atas pendapat Dan ilmu-ilmu para ulama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemampuan kepada kita Untuk memperoleh empat ini Sehingga kita betul-betul Meraih keselamatan di dunia Dan insya Allah Keselamatan di akhirat Semoga ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Nun wal kalami mestrun Billahi pisa bilil hak Barakallahu li walakum wa'izai zil mu'minin Innahu huwa al-ghafuru rahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!